Halo, bertemu lagi di channel ini, Do It Yourself Travel ID Kali ini kita akan lihat koleksi lokomotif dan beberapa gerbong di museum stasiun kereta api Ma Ambarawa Pertama, kita lihat koleksinya dari Fire Estonizer atau pemadam kebakaran Josh Bendu Nah, koleksinya ini milik Balayasa Manggarai Alat pemadam kebakaran ini merupakan peninggalan dari Balayasa Manggarai, Jakarta sejak tahun 1916 Alat pemadam kebakaran ini merupakan benda peninggalan dari Stats Purwaken Nah, bisa dilihat, bisa dibaca di situ, bisa di pause saja teman-teman Benar kan, yang satunya lagi milik Balayasa Pengok Yogyakarta Pada tahun ini, alat ini digunakan sejak tahun 1914 Sayang sekali, alat ini tidak ditutupi atau dikasih atap ya Biar lebih awet Yuk, kita beralih ke koleksi berikutnya Nah, ini adalah jenis lokomotif F10-02 28 lokomotif F10 dibeli oleh Stats Purwaken dari 2 pabrik yang berbeda Di tahun 1912 dan 1920 18 lokomotif ini dibeli dari Hanomak Jerman dan 10 lokomotif dari Workspur Belanda Dengan 6 roda penggerak yang dihubungkan menjadi 1 poros Jenis lokomotif ini hanya dapat dijumpai di 4 negara yaitu Indonesia, Jerman, Swiss, dan Perancis Lokomotif dengan 1 poros dapat menjelajah hera dengan radius tikungan minimal 150 meter di daerah pegunungan Namun, roda penggerak pertama memiliki tingkat keausan yang tinggi Sehingga SS memindahkannya ke rute Purwokerto, Perupuk, Jember, Surabaya, Blitar, Malang Yang radius tikungannya lebih besar Yuk, kita beralih ke lokomotif berikutnya Berikutnya adalah lokomotif D-1007 Lokomotif UAP pertama dengan sistem roda Glienlitner di Pulau Jawa Pada tahun 1913 hingga 1915, lokomotif UAP D-10 didatangkan perusahaan kereta api swasta Yaitu SDS sebanyak 5 buah dan SJS sebanyak 6 buah Selain menarik kereta penumpang, lokomotif D-10 ini banyak digunakan untuk menarik kerbong yang berisi hasil bumi Dari Wonosobo, Banjarnegara, dan sekitarnya Lokomotif ini mampu menjelajah jalur kecuraman 18% Meskipun dengan kecepatan terendah sekitar 20 km per jam Dan melaju hingga kecepatan maksimum 40 km per jam Dari 11 lokomotif D-10 ini, saat ini hanya tersisa sakut lokomotif D-10 Yaitu D-1007 milik SDS Nah, kita beralih ke lokomotif berikutnya Ya, berikutnya adalah CC-5029 Ini merupakan koleksi terbaru di stasiun Ambarawa Lokomotif Uof CC-50 merupakan lokomotif Tive Malep generasi ke-6 Yang beroperasi di Indonesia sebanyak 30 buah lokomotif CC-50 dibeli oleh perusahaan kereta api Staspurwagon Dan 2 pabrik dari 2 pabrik yang berbeda Pada tahun 1927 hingga 1928 14 lokomotif CC-50 dari pabrik Warsport Belanda Dan 16 dari Sneswezel Lokomotif dan Muscavet Winterthur Swiss Yuk, kita beralih ke lokomotif berikutnya Nah, berikutnya adalah CC-5417 Ini cocoknya untuk daerah datar dan lurus Semarang Cirebon Sturmtram Maskapai Atau SCS adalah perusahaan kereta api swasta Yang membangun jalur kereta api dari Semarang Cirebon Pada tahun 1922 SCS membeli sebanyak 19 lokomotif tipe ini Dari 2 pabrik yang berbeda 13 lokomotif dari pabrik Hartmann Jerman Dan 6 lokomotif dari Bayer Peacock Inggris Nah, kita berlari ke lokomotif berikutnya Nah, berikutnya adalah CC-2821 Ini merupakan lokomotif paling banyak yang ada di Indonesia Dan merupakan lokomotif tercepat di dunia Nah, lokomotif CC-28 ini dibeli perusahaan SS Sebanyak 58 buah dari 3 pabrik yang berbeda 30 lokomotif C-28 dari pabrik Hansel 15 buah dari pabrik Hartmann 13 buah dari pabrik Esringen Lokomotif ini didatangkan pada tahun 1921 dan 1922 Nah, lokomotif ini merupakan populasi terbanyak pada zamannya Nah, kita beralih ke lokomotif atau gerbong Berikutnya Nah, berikutnya adalah kereta inspeksi Madura Kereta ini digunakan oleh Sultan Madura Nah, kereta inspeksi ini nintas Madura pada tahun 1985 Kereta ini ditemukan di Balai Yasa Kereta Api Kamal Madura Dengan kondisi tertutup lumpur Setelah dibersihkan, lalu dipindahkan ke Dipo Sidotopo Surabaya Kereta kayu ini dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta Madura Stormtram Maskapaya atau MSM Nah, ini digunakan oleh dulu oleh Raja Madura Wah, luar biasa ya Ini tipenya gerbong ya Bukan lokomotif Nah, untuk koleksi lokomotif lainnya akan di video part 2 Untuk teman-teman semua Terima kasih yang telah menonton video ini Selamat tahun baru Tahun 2021 Semoga di tahun baru ini Saya dapat traveling ke daerah-daerah lain di Indonesia Dengan menggunakan kereta api pesawat udara Atau transportasi umum lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan See you Happy New Year Bye 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 Terima kasih.